Intro Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa Baik, kita kembali ke tutorial Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat 3D Equalizer Effect Equalizer Effect di After Effects Yang kita perlukan, pertama-tama kita harus berada di After Effects Dan yang selanjutnya kita butuhkan adalah video rekaman Kalian bisa rekam di mana saja Tapi saya kebetulan di sini merekam video di atas meja Video meja, nanti kalian bisa lihat sendiri Dan yang kedua, kita membutuhkan musik Kalian bisa terapkan musik apa saja Sesuai selera kalian Dan selanjutnya kita langsung drag videonya ke Composition Lalu kita pilih bagian mana yang akan kita buat Untuk menjadi tempat Equalizer Ya, mungkin di sini video pertamanya Kita potong saja, tekan ALT Lalu tekan Tutup kurung yang peta itu Di keyboard Untuk memotong bagian depan Dan kita pilih di sini Ya, mungkin sampai sini saja Lalu kita tekan ALT lagi Kita tekan tutup kurung Untuk memotong bagian belakang Lalu setelah itu kita geser bagian ini Dan ini juga kita geser bagian depan dan belakangnya Seperti ini Seperti ini Mungkin kita geser dulu kemari Lalu klik kanan pada bagian ini Kita pilih Trim Comp to Work Area Nah, dia akan berada di lembar kerja kita Dan untuk komposisinya Mungkin kita ubah menjadi Project Kita ubah namanya menjadi Project Dan setelah itu Kita pergi ke Effect and Preset Setelah kita berada di Effect and Preset Kita langsung cari efek yang namanya 3D Camera Nah, ini dia 3D Camera Tracker Jika Effect and Preset kalian Tidak ada Kebetulan saya sudah setting di sini Jika tidak ada di sini Kalian bisa pergi ke Window Dan di sini ada efek Effect and Preset Kalian centang saja Dia akan muncul di sebelah sini Dan kalian bisa atur Di mana posisinya Kalian nyaman untuk bekerja Setelah itu Langsung kita pilih 3D Camera Trackernya Kita langsung drag Video komposisinya Dan tunggu beberapa saat Untuk 3D Camera Tracker yang bekerja Ini akan sedikit Memakan waktu Apalagi untuk Spek PC Yang masih kental Seperti ini Dan jika setelah 3D Camera Tracker yang selesai bekerja Kita akan memiliki Titik-titik tracker Titik-titik track seperti ini Untuk kita nanti Menempatkan Objek Di posisi yang kita inginkan Nah, seperti ini Oke, kita pilih di sini Kita tekan Control Untuk menambah Titik trackernya Ya, mungkin Segini cukup Atau kita tambah satu lagi Ya, mungkin Seperti ini Lalu kita klik kanan Dan kita pilih Create Solid And Camera Nah, kita akan sudah memiliki Track Solid Seperti ini Kita pilih track solidnya Kita tekan R Untuk rotasi Agar Kita bisa posisikan Nah, seperti ini Kita besarkan sikit Dan seperti ini Oke Setelah itu Kita rubah warna Ini ya Solidnya Dengan Kita ke layer Solid setting Dan kita ganti warnanya Menjadi abu-abu Lalu setelah itu Jika kita lihat Hasilnya akan seperti ini Nah Kita nantinya akan menempatkan Efek equalizer-nya Di posisi yang sudah Kita dapatkan Dari 3D Kamera trackernya Setelah itu Kita kembali ke project Dan kita buat Komposisi baru Namun sebelumnya Coba kita cek Ini Durasinya berapa lama 8 detik 20 8 detik Koma 23 Lalu kita buat Komposisi baru Dengan durasi yang sama Itu 8 detik Koma 23 Oke Oh kita rubah Namanya dulu Sorry Tadi lupa Kita buat disini Spectrum Dan setelah itu Kita klik kanan Pada komposisi Spectrumnya Kita pilih Solid Kita ganti Menjadi Hitam Warnanya Warnanya Dan disini Kita ganti 1920 Untuk Widenya Dan ini kita ganti Namanya Menjadi Spectrum Dan setelah itu Kita masukkan musiknya Yang akan kita gunakan nanti Untuk Agar Spectrum Bisa bergerak Lalu kita pilih Solidnya Dan kita pergi ke Effect and Preset lagi Kita cari Yang namanya Effect Spectrum Ini dia Audio Spectrum Langsung kita drag Ke black solidnya Nah kita sudah Mendapatkan Seperti ini Namun Ini belum bisa Bergerak Mengikuti suara musiknya Agar Efeknya ini Mengikuti Suara musiknya Disini Pada audio layer Kita Pilih Yang ini Menjadi Intro Sesuai dengan Nama musik Yang kalian inginkan Coba kita lihat Ya Dia sudah Mengikuti Suara musiknya Seperti ini Seperti ini Untuk settingannya Disini Kita buat Disini Frequency Bands Kita buat 1200 1200 Lalu Untuk yang disini Maximum Hight Kalian bisa Sesuaikan Sesuai selera Dan keinginan Kalian Ya mungkin Segini cukup Lalu Untuk Audio Audio Duration Kalian juga Bisa Sesuaikan Sesuai selera Kalian Ya mungkin Saya seperti ini Dan disini Pada Side option Kita pilih Side A Agar Yang di bawah Terpotong Dan dia Nanti akan Tampak Seperti berdiri Dan jika Sudah Seperti ini Kita Kembali Ke Layar Spektrum Kita Duplikat Dan disini Untuk Set option Untuk display Option Kita ganti Dari Digital Menjadi Analog Dot Dan di Pada bagian Maximum Height Kita Naikin Lagi Agar Seperti ada Yang membal Membal Nanti Seperti ini Seperti ini Kita Naikin Sikit Lagi Seperti ini Dan Disini Audio Duration Coba kita Cek Mungkin Kita Biarkan Seperti ini Dan Setelah itu Kita Kembali Ke Komposisi Project Dan Kita Pergi Ke Project Kita Drag Spektrum Yang Barusan Kita Buat Ke Komposisi Project Kita Taruh Kita Letakkan Di Atas Track Solid Seperti Ini Seperti Ini Jika Sudah Kita Bisa Aktifkan 3D Layernya Nah Dia akan Membal Kemari Kita Tarik Aja Kita Lihat Nah Ini Dia Lalu Kita Atur Posisinya Sesuaikan Agar Dia Tampak Seperti Berdiri Ya Mungkin Seperti Ini Kita Bisa Atur Ukurannya Dan Setelah Itu Kita Tekan Shift Lalu Kita Klik Pada Bagian Yang Seperti Tali Ini Atau Seperti Anti Nyamu Ini Langsung Kita Parent Ket Track Solid Nah Dia Akan Seperti Ini Lalu Kita Atur Kembali Agar Dia Tampak Seperti Berdiri Seperti Ini Kita Sesuaikan Nah Dia Akan Sudah Otomatis Berada Di Track Solid Yang Kita Buat Tadi Dan Hasilnya Akan Seperti Ini Langkah Selanjutnya Yang Akan Kita Lakukan Yaitu Kita Akan Membuat Shadow Atau Bayangannya Kalian Bisa Perhatikan Posisi Cahaya Itu Berasal Dari Sebelah Mana Lalu Kalian Sesuaikan Shadow Kalian Letakkan Sebelah Mana Untuk Memberikan Shadow Atau Bayangannya Kita Klik Kanan Lalu Kita Pilih Light Dan Untuk Ininya Light Tipenya Kita Pilih Point Dan Untuk Intensity Kita Buat 300 Dan Untuk Shadow Ya Seperti Ini Setting Lalu OK Lalu Kita Pilih Spektrum Kita Tekan A 2 Kali Pada Keyboard Lalu Pada Case Shadow Kita Buat On Dan Untuk Accept Light Kita Buat Off Seperti Ini Sudah Terlihat Shadow Atau Bayangannya Lalu Kita Posisikan Kita Atur Titik Cahayanya Berasal Dari Mana Kalau Ini Kelihatan Ini Bayangannya Berarti Cahayanya Dari Sana Jadi Kita Posisikan Kita Scroll Aja Kebawah Untuk Memperkecil Ukuran Tampilannya Kita Geser Ininya Kemari Kalian Atur Atur Aja Posisinya Sesuai Seperti Yang Kalian Ininkan Sesuai Sumber Cahaya Yang Dihasilkan Di Dalam Video Kalian Kita Perhatikan Shadownya Sudah Seperti Ini Mungkin Kita Naikin Sedikit Jika Jika Kalian Rasa Shadownya Kurang Terang Kalian Bisa Pergi Ke Sini Ke Point Light Tekan A Tekan A Dua Kali Dan Disini Ada Shadow Darkness Kalian Tambah Sesuai Kebutuhan Makin Tinggi Dia Makin Gelap Seperti Makin Saya Buat 150 Aja Dan Setelah Itu Kita Pergi Ke Track Solid Kita Rubah Warna Solid Jadi Putih Kita Pergi Layer Solid Setting Dan Kita Rubah Menjadi Putih Seperti Ini Dan Disininya Kita Tekan A Dua Kali Lagi Untuk Metal Kita Buat 0 Dan Untuk Spekular Siden Kita Buat 0 Juga Setelah Itu Pada Mode Tracksolid Kita Buat Menjadi Multiplay Muka Dia Akan Menyatu Seperti Ini Tapi Disini Kan Bayangannya Hilang Shadownya Kita Coba Lihat Seperti Hilang Kita Turunin Aja Ini Sumber Cahayanya Kita Dekatin Lagi Seperti Seperti Itu Coba Kita Lihat Mungkin Ini Ketebalan Sedulnya Bisa Kita Turunin Kita Kembali Ke Point Kita Tekan Aduh Kali Lalu Sedul Darkness Coba Kita Buat 100 Saja Ke Kecilan Kita Tambah Ya Mungkin Segini Cukup Lalu Setelah Itu Kita Bisa Tambah Text Disini Pada Bagian Ini Kita Pergi Ke Layer Videonya Kita Buka Efek Control Dan Kita Klik 3D Camera Trigger Kita Pilih Posisi Dimana Kita Menampakkan Text Disini Mungkin Kita Tekan Control Untuk Menambah Spot Untuk Menambah Titik Ya Mungkin Disini Kita Langsung Klik Kanan Kita Pilih Create Text Kita Kecilin Dulu Tekan S Pada Keyword 3D Disini Pada Text Ini Kalian Bisa Tulis Apa Saja Disini Kita Buat 3D Bedroom Kita Kecilin Lagi Kita Posisikan Tekan R Pada Keyboard Sedikit Kita Geser Kita Posisikan Biar Terlihat Seperti Menempel Di Mejanya Kalian Bisa Kreasikan Sesuai Imajinasi Kalian Masing Masing Mungkin Seperti Ini Dan Jika Ingin Merubah Warnanya Kalian Bisa Klik Dua Kali Pada Text Dan Kalian Ganti Saja Disini Mungkin Warna Hijau Berkelihatan Jeren Dan Untuk Shedownya Kita Buat Merah Mungkin Ya Jika Kurang Mantap Kita Ganti Lagi Warnanya Kita Buat Jadi Hitam Nah Seperti Ini Dan Kalian Bisa Tambahkan Efek Yang Lain Seperti Gambar Di bagian Ini Text Sudah Mungkin Kalian Bisa Beri Gambar Disini Kita Disini Kita Pergi Ke Video Layer Video Kita Pilih 3D Kamera Tracker Dan Kita Cari Dimana Kita Akan Menempatkan Gambar Terima Mungkin Disini Kita Bisa Tempatkan Koto Disini Lalu Kita Create Solid Lalu Kita Atur Posisinya Kita Tekan R Untuk Rotasinya Kita Buat Lurus Menghadap Kamera Seperti Ini Kita Kecilin Sedikit Dan Setelah Itu Kita Ganti Warnanya Menjadi Solid Kita Ganti Menjadi Putih Lalu Setelah Itu Kita Masukkan Gambar Atau Putu Yang Kita Inginkan Kita Bisa Masukkan Tempat Di Atas Track Kembesaran Kita S Untuk Scale Ukurannya Mungkin Segini Kita Pindahkan Kemari Lalu Kita Aktifkan 3D Layer Lalu Kita Atur Lagi Posisinya Lalu Jika Sudah Kita Tekan Save Lalu Kita Parent Ke Thread Solid Dan Kita Atur Lagi Posisinya Agar Menghadap Kamera Untuk Di sini Solid Modenya Kita Ganti Jadi Multiplay A Duk Kali Pada Keyboard Untuk Ininya Kita Ganti 0 Dan Specular Send 0 Maka Hasil Akhirnya Akan Seperti Oke Mungkin Hari ini Cukup Sampai Di sini Jika Ada Yang Kurang Paham Kalian Bisa Jika Ada Yang Kurang Paham Kalian Bisa Pergi Ke Kolom Komentar Dan Jika Ada Yang Kurang Dan Tahu Lebih Banyak Tentang Editing Kalian Bisa Beri Kritik Dan Saran Untuk Saya Agar Memperbaiki Diri Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Dan Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Dan Sampai Jumpa Di Tutorial Dan Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Salam Kreatif Dan Ciao Ciao Sampai 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 Sejam Kita buang ngayon 20 menit Banyak masalahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton